Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman selamat sore pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman pada waktu akhir-akhir ini ini banyak sekali pelanggan itu dis untuk menyuruh kita menggantikan apa ini mas kepala bur atau cakbur atau hover bur atau apalah di tempat Anda semua menyebutnya kalau di video kami terdahulu memang sudah kita jelaskan berbagai macam jenis dan ukuran kepala bur nanti teman-teman bisa mengecek lagi di video kami tentang kepala bur ini memang kepala bur ini dirancang tidak untuk bisa direparasi atau diperbaiki secara ekonomi gitu Mas Bro loh Mas tetapi kenapa di channel sebelah itu bisa di reparasi diperbaiki Iya kalau kita mempunyai kepala bur-kepala bur yang rusak nanti dikumpulkan diambil yang bagus dirangkai menjadi satu nah gitu Mas Bro tapi secara ekonomi tidak ini tidak bisa direparasi dan harus diganti baru gitu Mas Bro nah baik kita mencoba mengenalkan anatomi dari cakbur kepala bur ini Mas Bro memang konstruksinya seperti ini ini hanya terdiri dari bodi utama tiga spindle pencekam tiga jari sama mur pendorong dan penarik atau pengaitnya di dalam selongsong ini ini tidak berjalan seperti yang kita bayangkan tapi ini bisa dibuka seperti ini ini sudah kita buka seperti ini Mas Bro memang ada yang gampang ada yang sulit kalau membukanya tinggal dibukul bodi ini ini cekam pukul gas dari arah sini oke lanjut untuk anatominya ini ada mur yang besar ulir-mur ulir untuk mendorong jari spindle nya ini untuk bergerak naik ke atas dan ke bawah lumas ini kok seperti ada cowelan kerusakan seperti ini ini tidak rusak Mas Bro kalau ini digabungkan ini ini sangat presis sekali memang dari pabrikannya dibuat seperti ini nah ini tidak rusak sekali lagi tidak rusak karena kalau digabungkan jadi satu gini sudah dilas ini tidak akan mungkin bisa dipasang di bagian yang bodi utamanya ini nah oke Mas Bro begitulah untuk bagian-bagiannya nah cara kerjanya teman-teman cara kerjanya ini seperti ini saja ini kalau kita putar terus dia akan naik mencekam matabur kalau kita putar ke bawah dia akan turun atau memperlebar ruang dari matabur yang akan dipasang nah ini ini kelihatan naik turun teman-teman nah seperti ini nah kelihatan nah ini semakin memanjang nah ini sudah kita lem biar bisa menunjukkan kepada teman-teman semua prinsip kerjanya kalau ini hanya selongsong gini tok ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah membuka dikiranya ini jadi satu kesatuan yang sangat padat tapi ini ternyata bisa dilepas oke teman-teman eh prinsip kerjanya secara kasat mata seperti ini sangat sederhana sekali di sini cuma ada drat kalau dratnya masing-masing beda-beda ada yang sok ada yang drat ada yang besar ada yang kecil nanti teman-teman bisa cek lagi di video kami yang terdahulu kemudian problematika yang sering kita temui di kepala bur ini yang paling utama itu dia seringnya macet nah macet nggak bisa bergerak biasanya walaupun dengan kunci seperti ini dia kadang sulit problematikanya itu kemudian salah satu problematikanya adalah patah seperti ini ini jarinya patah perbandingannya ini mas bro ini yang ini kebetulan kita ada yang ambiar satu nah seperti ini ini yang patah ini yang masih utuh kemudian problematika lagi yang sering kita temui mur mur pendorong pengaitnya yang besar ini bisa terpotong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini ini jadi empat ini kita lem nggak bisa teman-teman nah seperti ini dua jadi empat jadi kecil-kecil seperti ini ini tapi yang sering utama itu ya itu tadi macet biasanya macet nggak bisa bergerak naik turun nah tipsnya teman-teman jika anda memiliki mesin bur yang kepalanya agak trouble nggak susah digerakkan silahkan sering-sering dibersihkan satu sering-sering dibersihkan terutama di selah-sela ini jaris spindle-nya pencekamnya ini ini lihat loh kan posisinya di dalam mas bro ini dilepas dulu kemudian kalau bisa dikopiok dengan solar atau apa itu mas bro nah itu nanti digerak-gerakkan dengan dengan kuncinya ini naik turun sambil di kalau saya disering dipakai apa ya solar atau bensin itu nah itu dibersihkan yang kedua sering-seringlah dilumasi setelah dibersihkan dilumasi memakai oli atau pelumas witi atau apa yang anda punyai nah biar pergerakannya licin seperti ini yang ketiga setelah dilumasi jangan menggunakan kunci yang bukan untuk peruntukannya biasanya kalau teman-teman di lapangan itu sering kita melihat dalam membuka mur ini mur pendorong spindle ini dia biasanya menggunakan battle pasti teman-teman sering melihat karena sudah sulit dibattle sehingga bisa mengakibatkan ini rompal sampai ambiar seperti ini giginya rompal seperti ini biasanya teman-teman nah ini seperti ini sampai putus seperti ini kalau sudah putus dia akan miss antara apa dia akan miss antara ulir di bagian mur ini dengan gigi gigi jari spindle nya ini jari pencekam nya ini sehingga dia akan sulit untuk bergerak karena sudah tidak sinkron tidak bisa berjalan sempurna di alurnya ini nah gitu teman-teman yang selanjutnya keempat jangan menggunakan matabur ya dipaksakan saya juga sering melihat teman-teman itu ini maksimal 13 mili itu dipaksa untuk matabur yang besar dipukul nah kalau dipukul dia akan menekan mur nya ini dan itu akan mengakibatkan miss ini tadi jadinya sulit bergerak bisa jadi terjadi jarinya patah seperti ini kalau dipaksakan menggunakan matabur yang tidak sesuai ukurannya atau yang lebih besar nah ini patah seperti ini nah gitu mas bro semua tipsnya nah yang tips yang selanjutnya yang kelima kalau tidak salah ya ada teman-teman yang menggunakan mesin buri ini digunakan untuk apa memoles amplas itu dikasih lem lem cahaya, lem koda itu nah ada kejadian beberapa kejadian itu lemnya itu menetes di ini antara tiga spindle ini tiga jari spindle ini dan ini sangat sulit digerakkan walaupun nanti bisa tapi eh tidak serta-merta langsung untuk licin bergerak naik tur itu enggak harus berusaha untuk sewaktu-waktu apa memakan waktunya agak lama untuk melicinkan lagi nah mungkin itu itu teman-teman tips dari kami beberapa tips kalau teman-teman mempunyai pengalaman yang lain mongko silahkan ditambahkan biar teman-teman kita sobat kita di seluruh penjuru nusantara bisa mendapatkan ilmu yang baru amal ilmu jarah dari anda semua nah oke teman-teman terima kasih telah menonton video kali ini beginilah tips sederhana tentang anatomi kepala bur dan problematika yang sering dihadapi dan cara penyelesaiannya mungkin nanti kejadiannya tidak plak seperti ya kami ada tips-tips tentu-tentu yang teman-teman lebih canggih lebih mengerti mongko sekali lagi silahkan di-share nah baik teman-teman terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh